Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjung Jabung Barat, Syufrayogi Syaiful, meminta Bupati Tanjung Jabung Barat untuk dapat serius menangani permasalahan listrik yang kerap padam yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat belakangan ini. Tidak adanya solusi yang konkret terkait permasalahan listrik yang terjadi di Tanjung Jabung Barat, mendapat tanggapan dari anggota DPRD Tanjung Jabung Barat, Syufrayogi Syaiful. Dirinya mengatakan selaku putra daerah, ia merasa sangat miris melihat keadaan pelayanan listrik saat ini. Sebab meski telah didemo dan adanya hearing bupati dengan pihak PLN UP3 Jambi, namun tidak menemukan solusi yang diharapkan masyarakat. Terkait hal tersebut, Yogi meminta Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat dapat serius dalam menangani permasalahan listrik ini. Dirinya pun menilai operasi gardu induk pada bulan November mendatang belum tentu terlaksana, dikarenakan masih banyak problem di lapangan yang butuh proses. Salah satunya terkait ganti rugi lahan serta masih banyak jaringan yang belum terpasang dengan baik. Kita minta kepada Bupati dan jajarannya cepat rapat koordinasi semua pihak, kawan-kawan PLN Tanjung Barat, PLN wilayah Jambi, PLN kawan-kawan wilayah Subangsa, Perembang khususnya. Dan kalaupun kita harus ada koordinasi yang saya pikir efektif. Sampai hari ini kan koordinasi-koordinasi itu kan cuma terhadapnya hanya sebatas rapat-rapat yang saya pikir tidak menghasilkan sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah listrik di Tanjung Barat. Kemarin Pak Bupati masih ke Jakarta, ketemu sama kawan-kawan bagian Sumedanya Alam, SDM, dan pihak PLN. Tapi sampai hari ini kan juga tidak ada juga hasilnya rapat sebut apa garansinya. Apakah bisa teratasin masalah listrik di Tanjung Barat? Apakah gardu induk, GI yang di perempat ini bisa berjalan? Dan katanya dari bulan 10 nanti katanya bakal jalan. Tapi kan dari bulan Mei sampai menuju bulan 10 lagi kan kira-kira ada jaminannya. Tapi kan kalau tidak ada jaminan kan belum tentu ada bisa menyelesaikan masalah listrik-listrik ini. Dengan demikian dalam waktu dekat, Dewan juga akan memanggil dan melakukan hiring bersama petinggi PLN wilayah Sumbaksel untuk mempertanyakan kembali solusi konkret untuk mengatasi agar permasalahan listrik mendapatkan titik terang di Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.